Halo guys, selamat datang kembali di channel my channel guys, JNL Aplikator Hari ini kita akan membuat suatu tutorial partisi budgetnya Bagaimana prosesnya dan bagaimana ukurannya dan penjelasannya Ikuti terus ya Halo guys, kembali lagi bersama kita guys Ini JNL Aplikator Kali ini kita membuat partisi di lantai bawah guys Kemarin di lantai atas ya Mari guys, ikuti kita guys Nah ini guys Ini untuk struktur sama saja seperti yang video sebelumnya guys Ini pemasangannya seperti ini Dan yang ini, ini per kolom ya Per kolom ini kita jarakin 1,20 Kalau ngambil asnya ya Tuh, 1,20 Jadi dibagi 2 per 60 Ya, 60 Ini, ini 1,20 1,20 1,20 Di atas ya Di tengah-tengah ya Di sini ya Untuk apa? Fungsinya untuk nanti ketika papan gipsum dipasang Mau dipasang tidur, mau dipasang berdiri Itu bisa semua Papan gipsum itu Panjangnya 2,40 Tingginya Lebarnya 1,20 Nah, jadi kalau mau dipasang Baring seperti ini bisa Dipasang berdiri juga bisa Oke Dan pintunya yang ini guys Ini pintu kita dengan jarak 1 meter kali ini ya 1 meter itu bersih ya Dari sini Dan dari sini Dari bagian dalam ke dalam Dan yang bagian atas 1,20 Dari sini ya Ini 1,20 Langsung ke lantai Oke guys Dan untuk yang di bagian lantai Seperti video kemarin Sini guys Di bagian lantai Seperti biasa ini dipaku Menggunakan paku beton Tuh, paku beton ya Di bagian tembok juga Menggunakan paku beton Tuh, ada paku betonnya Ya Dan ini lagi proses pemasangan Yang 60-60 Jadi metodenya Seperti ini Dicuak-cuak juga bisa Dimasukin ke dalam juga bisa Ya Untuk skrupnya Kita menggunakan skrup cacing Atau skrup hitam Ini nanti di bagian luar Seperti biasa Menggunakan interior Yang bagian dalamnya Menggunakan papan gipsum Ini Dua pintu ya Kanan dan kiri Oke guys Ini fungsinya benang Untuk Ngambil kelurusan guys Ya Jadi apabila mau Ditarik 1 meter 20 Ya Taruh benang disini Jadi besinya Tinggal ngikutin Di asnya doang Oke guys Ya Untuk struktur seperti ini Terus untuk pintu Untuk pintu itu Kalau bisa Jangan langsung di press Jangan ya Ini dikasih Selah Atau dikasih Ruang disini Per 60 Apa per 30 cm Juga gak apa-apa Terus baru langsung pintu Kalau ini langsung nempel disini Nanti Ini goyang-goyang guys Seninnya gak ada guys Oke guys Untuk strukturnya seperti ini guys Atasnya guys Ya Ini menggunakan bajaringan Dengan ketebalan 7565 Kalau untuk partisi Oke kuat guys Kalau untuk pemasangan bajaringan Pemasangan atap Atau pemasangan apa 7565 ini Kurang Kurang kokoh guys ya Kurang kuat Dan papan gipsinya Kita menggunakan ini guys Aplus Top brand Ini guys Inovasi terbaru Kuat dan ringan Oke guys Semoga video ini Tidak bermanfaat Jangan lupa Di like Comment dan di share Apabila bermanfaat Dan kalau tidak bermanfaat Abaikan saja Tidak apa-apa Semoga kita semua Sehat selalu Apabila ada salah kata Salah ucap Ini dalam setiap pekerjaan Ya Mari kita sama-sama belajar Dan silakan Coret-coret di kolom komentar Apabila ada kesalahan Dalam Proses pemasangannya Saya masih pemula Saya masih belajar Jangan lupa Tetap sehat Sukses selalu Dan tetap semangat Next video selanjutnya Check it out Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton